Ekonomi Indonesia dinilai berbagai kalangan telah memasuki tahap krisis. Dan hal ini dapat dilihat dari makin melemahnya daya beli, nilai tukar rupiah, hingga ancaman PHK masal. Atas kondisi inilah, Menteri Ketenaga Kerjaan akan menambah investasi di dunia perekonomian Indonesia. Saat ini dalam dua kuartal di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,7 persen. Sementara itu, dari data Menteri Ketenaga Kerja telah tercatat sebanyak 25 ribu orang telah mengambil jaminan hari tua atau JHT terhadap kasus PHK. Ditemui saat menghadiri acara di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu pagi, Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dahkiri menyatakan pihaknya akan memperbanyak pihak investasi sehingga mampu menambah lapangan pekerjaan. Kalau kita bicara mengenai soal PHK, kan kebijakan ekonomi ini pada dasarnya kan untuk membuat iklim investasi, iklim dunia usaha menjadi lebih kondusif, menjadi lebih baik. Artinya apa? Artinya bahwa dengan begitu maka dunia usaha bisa bertahan, bisa berkembang. Terus kemudian lapangan pekerjaan juga bisa meluas. Jadi jangan melihat misalnya case PHK-nya, karena dalam kasus seperti di sektor padat karya, itu kan memang ada anomali yang disampaikan oleh kepala PKPM. Jadi investasinya naik, lapangan pekerjaan terbuka, misalnya seperti di Solo itu perusahaan Garmen nyari 25 ribu kesulitan, nyari tenaga kerja 25 ribu kesulitan. Nah tapi pada sisi yang lain ada juga case PHK, kira-kira gitu. Nantinya pihak menaker juga akan menggunakan sistem formula untuk memberikan kepastian kepada para pekerja dalam hal kenaikan upah setiap tahunnya. Tunggu aja waktunya, mungkin dalam waktu dekat, tapi prinsipnya bahwa nanti penghitungan mengenai kenaikan upah itu akan menggunakan sistem formula, di mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian. Kepastian kepada para pekerja dalam arti bahwa kenaikan upah akan terjadi setiap tahun, dan kepastian kepada dunia usaha dalam arti bahwa besaran kenaikan upah setiap tahun itu terprediksi atau berhasil. Dari Jakarta, Muliza Kikiriski, MNC Media, melaporkan.